Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan pecinta Tani Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menanam asam pada media polybag Untuk menanam asam pada media polybag caranya sebagai berikut Pertama tentunya kita harus menyiapkan polybag Kemudian kita kasih media tanam Untuk media tanam ini terdiri dari sekam dan tanah Yang sudah dicampur Untuk perbandingannya adalah satu banding satu Kemudian ini adalah biji asam Kesinta Tani Nusantara Untuk biji asam cari biji asam yang sudah tua Yang sudah matang asamnya kemudian sudah tua Dan kita ambil bijinya Ini biji asam dapat kesinta Tani Nusantara Kemudian selanjutnya kita pendam Kita pendam pada media polybag yang sudah terdiri dari sekam dan tanah Kita pendam dengan media tanam Dan kita tunggu kurang lebih selama satu minggu Kemudian kita rawat dengan cara menyiramnya setiap pagi hari ataupun sore hari Percinta Tani Nusantara Percinta Tani Nusantara Kemudian setelah satu minggu bisa dilihat Ini untuk biji asam sudah berkecambah Sudah Terpus ini yang nantinya keluar Akar Kemudian taunya masih belum keluar Nah ini adalah biji asam sahabat pecinta Tani Nusantara Sudah berkecambah Kita pendam kembali Agar nanti hidup dan bisa kita ikmati hasilnya Ini cara menanam dengan menggunakan polybag Kemudian setelah umurnya kurang lebih sekitar 9 hari Belum dua minggu ini sudah tinggi sahabat pecinta Tani Nusantara Sudah ada daun yang hampir kelihatan ini Hampir pecah daunnya Ini umur 9 hari untuk kanaman asem Dan ini umur 10 hari Umur 10 hari sudah daunnya sudah pecah Sudah kelihatan ini panjang Ini tinggi batangnya ini kurang lebih sekitar 2 cm Kemudian setelah 2 minggu Ini biji asam sudah tinggi 3 cm Dan daunnya sudah kelihatan sekali Kemudian setelah 3 minggu Sahabat pecinta Tani Nusantara Ini daunnya sudah keluar banyak Kemudian sudah keluar daun banyak Ranting juga keluar Tapi ini untuk biji masih menempel ya Sahabat pecinta Tani Nusantara Ini bawahnya ini Bijinya masih menempel Tingginya kurang lebih sekitar hampir 5 cm Ini untuk umur 3 minggu Sahabat pecinta Tani Nusantara Untuk tanaman asem Yang ditanam pada media polybag Kemudian ini 1 bulan Ini 1 bulan sudah tinggi sekali Hampir 15 cm ini Tanamannya hampir 15 cm Tapi untuk bijinya masih menempel Belum lepas Dan ini untuk patangnya sudah mulai besar Dan hampir keceklatan ini Ini tanaman asem Ini bisa dipindah Bisa dipindah pada media yang lebih besar lagi Jika medianya terlalu kecil Nah ini untuk tanaman asem yang berumur 1 bulan 1 bulan seperti ini Percinta Tani Nusantara Kemudian setelah saya pindahkan pada media yang lebih besar lagi Yaitu pada media ember Tanaman asemnya sudah tinggi Ini tinggi sekali Kemudian untuk biji Pici tanaman asem Sudah mengecil Nah ini lama-kelamaan Nanti lepas sendiri Lepas sendiri bijinya Dan ini untuk tanaman asemnya juga Patangnya juga sudah mulai coklat Sudah mulai coklat Dan nanti akan berbentuk patang Yang kuat Dan perlu diketahui Sahabat pecinta Tani Nusantara Ini bisa dijadikan tanaman hias Seperti bonsai Yang ditanam Pada media pot yang lebih bagus lagi Ini bisa dikonsep Untuk membuat bonsai pada tanaman asem ini Jadi begitu untuk menanam tanaman asem Sangat mudah dan gampang sekali Jika kita menemukan biji tanaman asem Bisa kita tanam pada media politik Atau media pot Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih